Intro Jamah, oh jamah Alhamdulillah Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin Kembali lagi di Islamitindah, masih membahas tentang tema Jangan takut nikah, karena Alasan ini, banyak tadi Macem-macem alasannya ya, nah sekarang kita lanjut lagi Bicara masalah tentang ketakutan orang menikah Selanjutnya atau dilema itu adalah Pada saat orang itu menikah, justru Tidak lagi bisa menafkahi Keluarganya, tidak bisa memberikan uang Kepada orang tuanya, tidak bisa bantu Adiknya atau kakaknya, nah ini bagaimana nih Caranya meyakinkan Calon pasangan ya, bahwa setelah Menikah, dirinya itu masih tetap Bisa menafkahi atau membantu Keluarganya, monijirusat mulana Yang keluarganya juga banyak Saya harus Sampaikan ini sejelas-jelas Ijin Bunda Lulung Ijin Usasam Kalau berbicara tentang bagaimana Cara meyakinkan pasangan Agar tetap bisa menafkahi keluarga Yang ditanggungnya setelah menikah Camkan ini baik-baik Berapapun penghasilan Berapapun gaji Tergantung bagaimana cara pengelolaannya Makanya mohon izin ada namanya Nafaka Setelah menikah namanya Nafaka Nafaka itu adalah sesuai kemampuan Sesuai kebutuhan Dan sesuai kesepakatan Jadi ada bentuk Kesepakatan Jangan takut Jangan takut Makanya ada namanya Enak juga nih ada bahasa-bahasa sekarang yang disebut dengan Perjanjian Pranika Ya tidak ada apa-apa Tidak ada masalah Kita harus terus terang Bahwa keuangan kita begini Saya sebelum menikah sama Almarhumah dulu Saya ajak pergi makan siang Itu pertemuan pertama loh Lalu aku beritahukan Mohon maaf Aku menanggung ibuku Aku menanggung saudaraku Saya bertanggung jawab atas ini Atas ini Atas ini Maukah kau hidup bersama denganku Asik Itu jawabannya gimana? Gimana jawabannya? Mantap Harus gitu Harus diatur lebih awal Bahwa perencanaan seperti ini Maukah engkau Tapi tidak bisa juga Maukah kau hidup bersama aku Mulai dari nol Ini kah aja sama pom bensin Tidak Kita harus ada komitmen Bagaimana ada pembagian tugas keuangan Siapa yang mengatur keuangan? Mungkin mas Padli yang ngatur keuangan Ya saya yang ngatur Karena dia sarjana ekonomi Kalau saya Saya juga sih Walaupun ini sih saya yang pegang Tapi ada bentuk pengelolaan namanya Pengaturan Skala dan skala dan skala dan skala nya Karena Ketika kita menikah Bukan berarti rezeki kita berkurang Justru rezeki itu bertambah Kesalahan Nanti kurang Dibagi lagi Dibagi lagi Tidak Justru Memang pembagiannya Pembagiannya lebih banyak Caban-cabannya banyak Tapi mengalirnya lebih banyak Betul Mohon maaf Dulu mungkin Dibagi dua Sekarang harus dibagi tiga Tapi dibagi tiganya itu Banyak penghasilan Dulu dibagi dua Tapi penghasilannya sedikit Tapi ketika ada tambahannya Dibagi tiga Tapi penghasilannya banyak Maka harus ada namanya Rencana Keuangan Sesam harus rencana Tahun ini kan sudah punya anak Tahun depan punya ini Punya ini Harus diatur itu Betul Harus ada manajemen keuangan Harus diatur keuangan itu Contohilah Keuangan yang sudah sukses ya Supaya lebih bagus Supaya bisa Dia mau ngomong temennya berat gitu loh Kenapa ya Nama temennya juga berat Dia gak bisa Ya makasih banyak Ustaz Mulana Haji Nur Atau Ustazianya Masya Allah Nih kita lanjut lagi nih Ustaz nih Banyak orang yang curhat Memang ada curhat apa lagi? Dia takut nikah Gara-gara Dia takutnya dapet calon suami itu Yang gak ngerti agama Oh iya juga sih Dan ada juga nih Ustaz Zalulung Mohon maaf nih Yang udah nikah Bahkan ada juga yang kayak gitu Jadi pas kira-kira udah nikah Ternyata suaminya tuh Mungkin bekas muhalaf gitu ya kan Terus akhirnya berbuat macem-macem Hal-hal yang tidak Dibenarkan dengan agama Istrinya tuh selalu ngedoain Tapi gak bisa juga Belum tembus Oh belum juga Iya Nah bagaimana cara Ternyata ini kalau seandainya Mohon maaf ya Pada saat dia mau menikah itu Dia takut tuh pasangannya tuh Gak bisa Gak ngerti agama Dan kalau muhalaf bagaimana? Mohon izin penjelasannya Bagaimana kah? Ya ampun Pantesan ya ada tuh lagunya Ya kan? Tuh gimana tuh? Hatiku Tempat berlindungmu Apa kembali lagi ya? Artinya apa? Kalau suami macem-macem Istrinya ya ngasih bimbingan Begitu pemirsa Jadi kalau misalnya Dinyatakan aku takut Menikah Karena takut nanti punya pasangan Gak ngerti agama Maaf Maaf banget Mohon izin nih Yang namanya agama kita Sangat indah Tapi jangan sampai keindahannya itu Hilang gara-gara perlakuan kita Al-Islamu Mahjubun bil muslimin Agama Islam ini Keindahannya tertutup oleh Yang namanya kelakuan kita sendiri Jadi Yang namanya agama ini pasti indah Mungkin pasangan kita ini Yang belum ngerti agamanya Jadi Kalau misalnya kita memang Menikah Takut pasangan kita itu Gak ngerti agama Benar banget Karena apa? Ya ampun Bisa jomplang Karena apa? Kita belajar agamanya Dia belajarnya B Pokoknya ya Yang namanya perempuan Misalnya gitu ya Tidak boleh yang namanya Pergi ke orang tuanya Padahal Kalau dia ngerti agama Orang tua kita adalah Sorga juga Nah bagaimana nih Kan kita udah darujukannya Quran sama hadis Pengennya sih ya Ustadz mohon izin nih Pokoknya aku kepengen Yang namanya punya suami Seperti Rasulullah Seperti Umar bin Hotab Yang ganteng Yang coleh Nah kitanya juga ngaca Apakah kita sudah seperti Istri-istri Rasulullah Apakah kita sudah punya Akhlak seperti beliau Beliau yang Masya Allah Tabarokallah Maka Kalau kita yang namanya Takut dia yang namanya Ah gak punya agama nih Atau gak ngerti agama Kita pun sama-sama belajar Karena apa? Yang namanya agama ini Kadang-kadang ada orang Udah lahir Yaitu agamanya turunan Walaupun dia agamanya Maaf Muslim atau Islam Belum tentu dia ngerti juga Tapi ada juga ya Orang yang mungkin Baru mu'alaf Dia lebih ngerti Artinya pengertian itu Bukan karena dia itu yang namanya Berusia tua Tapi kapan dia belajar Pantaskan diri kita Pelajari tentang ilmu nikah Amalkan ilmu yang kita pelajari Al ilmu bila amalin Kasajari bila samarin Ilmu-ilmu Percuma nih maaf nih Ada yang namanya seminar Tentang pernikahan Ada ini ada itu Kita ajak juga Kenapa? Ada pengajian peranikah Tadi guru kita diatakan Ini memang kadang-kadang Rempong juga sih Ketika orang mau menikah Pada saat belajar tentang nikahnya Cuman peranikahnya doang Harusnya Sebelum-sebelumnya Udah kita belajar Kemudian kita Ta'arufan tadi di awal Maka kita ajarkan juga Pasangan kita Karena Quran telah menyatakan Nikah adalah Ibadah seumur hidup Setuju gak? Tegar Ustadz Sam tadi Ibadah seumur hidup Yang kita gak pernah bentuk Untuk belajar Jadi kita juga ngansok Ntar kalau misalnya Agamanya kurang Bagaimana? Nah kita juga banyak kurangnya Kita sama-sama bareng Belajar bersama Mudah-mudahan Allah kasih hidayah Kenapa? Indah kah? Lantah di manah babta Engkau tidak akan bisa Berikan hidayah Kepada yang kamu cintai Walaupun pasangan itu Kita cintai Belum tentu Jadi kita juga ngajaknya Dengan pelan-pelan Itu istikoma itu adalah apa? Al-kosdu Al-kosdu tablugu Bersikap sedang-sedang saja Oh pasanganku Dia baru alif Saya udah bak Berarti saya harus yang namanya Barengin dia juga Jangan juga kita sok belagu gitu loh Jangan dilendekin juga Suaminya baru bisa alih kelas Kok alih kelas Mungkin lu jadi imam tiap hari gitu Jangan begitu Dikasih tau guru ngaji Ini tolong ajarin suami saya Biar bisa jadi imam Yang lebih banyak lagi surahnya Jadi saling mendukung Satu sama lain Kok sama-sama belajar Dia juga pembelajaran Terima kasih banyak Khusus saya lalu Kasih penjelasannya Nah sekarang kita lanjut lagi nih Bicara masalah tentang ketakutan yang berikutnya Adalah ketakutan perceraian Dalam pernikahan ini Nah katanya ini bisa dihindari Ustaz Syam Ini gak tau ya Saya coba baca nih Apakah benar ya Dari tahapan-tahapan Memilih calon pasangan Yang diawali dengan Mohon maaf Perzinahan Seperti pacaran Ini katanya gak awet gitu loh Nauzubillah Coba silahkan Ustaz Syam penjelasannya Ketakutan selanjutnya Adalah takut akan terjadinya perceraian Siapa sih yang tidak takut akan perceraian Semua orang yang menikah Takut akan berpisah Mereka yang sudah saling mencintai Ingin selalu bersama Bagaimana Qais dan Layla Hanya melihat pintu saja Sudah merasakan getaran-getaran dalam hatinya Maka subhanallah Tidak ada orang yang tidak takut untuk bercerai Tidak ada orang yang tidak takut akan berpisah Tapi setiap jumpa pasti akan pisah Setiap terbit pasti akan terbenam Setiap hidup pasti akan mati Maka subhanallah Jangan ditakuti sesuatu yang belum terjadi Justru karena takut Karena khawatir Berusaha untuk menjaganya Apa yang menyebabkan perceraian Perpisahan Satu yang disebutkan dalam Al-Quran Syaitan itu prestasi tertingginya Adalah memisahkan antara suami dan istri Jadi memang syaitan bertujuan untuk melakukan hal tersebut Maka yang pertama kita harus tahu Bahwa syaitan akan selalu menggoda dengan hal perpisahan ini Tapi karena kita sudah tahu siapa yang menyerang kita Kita tahu musuhnya Kita kenal musuhnya Maka Kalau dikatakan mengenal terlebih dahulu Atau ada orang yang pacaran Atau istilahnya mengenal terlebih dahulu tadi Maka bolehkah demikian Maka silahkan mengenal terlebih dahulu dengan cara ta'aruf Dan jangan membatasi waktu ta'aruf Ada orang yang membatasi waktu ta'aruf Oh enggak boleh lebih dari tiga hari Gimana orang bisa kenal dengan tiga hari saja Jangan enggak boleh lebih daripada seminggu Bagaimana orang bisa kenal dengan seminggu saja Ada mungkin orang yang cepat bisa mengenali orang Hanya waktu satu minggu dia bisa kenal dengan orang Tapi ada orang yang butuh mungkin dua bulan Tiga bulan, empat bulan Maka jangan dibatasi selama Ada yang menjaganya Mengawasinya Dan yang terlebih dahulu Terlebih lagi Dia sadar bahwasanya Allah yang senantiasa mengawasinya Maka subhanallah Yang ketiga adalah Ada orang-orang yang Sekarang ini lagi viral ya Nikah muda ya usah Nikah muda Wah ya daripada anak-anak berzina Kasih kawin lah Daripada anak-anak berzina Kasih kawin lah Tidak semua ulama setuju dengan hal tersebut Kenapa para ulama Cepat menikahkan anaknya Karena sudah dididik dari kecil Ada orang baru hijrah dua hari Kasih nikah muda anaknya Anaknya belum tahu apa-apa Maka ajarkan dulu Subhanallah Jangan hanya kursus lima menit Lalu menikah Memang menikah muda Tapi ulama-ulama kita Memang dididik Anaknya itu dari SD Dididik menjadi seorang istri yang soleha Dia akan menjadi seorang istri Bagi suaminya Maka dididik Maka waktu masih baru usia balik Udah dinikahkan Kenapa? Karena memang didikannya dari kecil Ada orang baru hijrah Baru bertaubat Dia bilang Saya takut sekali Anak saya berzina Ya nikahkan Padahal belum diajarin apa-apa Anaknya Padahal dia akan menjadi imam Yang bertanggung jawab Diajarkan menjadi seorang Yang sosok dewasa Subhanallah Nabi tidak diangkat Di usia 15 tahun Jadi rasul Diangkatnya di usia 40 Maka timing itu juga penting Namun ternyata Ketika kita Mendekati Zina Tetap menjadi Dosa besar Yang dilarang oleh agama kita Ketika teman-teman sudah memilih jalan yang salah Maka akan sampai ke tempat yang salah Tapi ketika kita memilih jalan yang benar Jalur yang benar Insyaallah akan mencapai tujuan yang benar Kita gak boleh ngejud Bahwasannya orang yang dahulu berzina Lu menikah akan berpisah Tidak boleh Karena ada juga Yang dari mereka dulu pacaran Tapi insyaallah awet-awet saja Mungkin karena bertaubat Tapi kita juga gak boleh mengatakan Oh dia ta'aruf terus berpisah Berarti ta'aruf itu jelek Oh tidak juga Karena itu semua takdir Allah subhanahu wa ta'ala Dan bagaimana ikhtiar manusia Untuk senantiasa menjaga Daripada perpisahan tadi Allah Masyaallah Jadi sebetulnya intinya adalah Belajar agama dulu Ilmu Ilmunya Untuk menikah seperti apa Pada saat pernikahan itu terjadi Insyaallah kalau sama-sama mengerti agama Lancar-lancar Lancar semuanya Amin Terima kasih banyak Ustaz Ciamat Penjelasannya Jadi sekarang saya mau coba Bacakan pertanyaan dari jamaah ini ya Ini ada pertanyaannya Assalamualaikum Saya mau bertanya nih Saya duda anak 4 Yang masih sekolah semua Kemudian Saya mau menikah lagi Tapi anak-anak masih tidak mengizinkan Dan kalau saya kode-kode ke anak-anak Mereka langsung marah dan mengancam saya Saya takut kalau menikah lagi Dan punya Gak punya Gak bisa ngurus ke 4 anak saya Sebaik istri saya yang dulu Mohon solusinya Sebentar ini Siapa sih ekornya ini Oh ini orang dalam kayaknya Ini orang Ini kayak Ustaz Moulan Kok ini banget sama saya Masa saya mirip Ini berapa curhat ya Ini bisa sama banget sih Hambah Allah tapi dari hambah Allah Jangan-jangan yang kering itu Abi Ini tuh Hambah Allah tapi tulisannya Ini hambah Allah Siapa sih ini Sama sih Pas banget Aku aja Kalau bisa ini Bukan saya Ngomong aja sama kita Enak aja Masukin di tausia Gini aja Gimana Bagi yang punya permasalahan seperti ini Punya anak Tapi berat Untuk menikah lagi Karena takut dapat Resul dari anak Kita akan bahas setelah yang satu ini Maka jangan kemana-mana Tetap di Islam Tindah Kita akan bahas Berikut tentang bagaimana solusinya Siapa yang jawab Saya Ya coba Kita dengarkan jawabannya Setelah yang satu ini Tetap di Islam Tindah Jamaah Oh Jamaah Alhamdulillah Ini kayaknya Coba kesimpulannya Terima kasih